hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya ema TV Oke untuk kali ini ini saya mau prepare saya habis belanja ini beli talas singkong tempe dan ini ada sayur ini sayur kangkung jadi ada pisang disini saya beli tempenya dengan harga 4000 jadi setiap hari saya selalu ada tempe gitu ya guys jadi disini saya beli tempenya itu tempe gembus jadi sama tempe yang kedele jadi disini saya mau kupasin singkongnya dulu ya saya kupas singkong disini saya beli singkongnya kurang lebih itu 4 kilo jadi per kilonya itu dengan harga 4000 ya dan disini saya kupas semua tapi enggak saya pakai enggak dimasak semua ya jadi mau saya simpan di kulkas sebagian tuh dan disini cuman saya kupas-kupasin semua biar bersih disini saya mau bikin bola bola singkong coklat singkong coklat dan pisangnya itu saya beli dengan harga 6000 temen-temen jadi disini tuh harga pisang agak lumayan murah ya jadi besar-besar dengan harga 6000 Oke lanjut saya mau kupas-kupas dulu untuk singkongnya singkong sendiri bisa dibikin anekah olahan macem-macem oke disini saya mau potong-potong tempe gembusnya disini saya beli dengan harga 2000 tempe gembus sendiri itu kalau enggak salah ya temen-temen itu sisa ampas pembuatan tahu jadi nggak tahu bikinnya gimana kalau yang saya tahu itu kalau enggak salah seperti itu ya dari sisa ampas tahu dibikin tempe gitu namanya tempe gembus kalau di tempat saya itu gembus gitu ya ini enak sekali dimakan hangat-hangat jadi saya mau goreng tempe dulu habis goreng tempe baru saya goreng tempe gembusnya disitu saya potong-potong itu jadi 14 potong ya temen-temen jadi dengan harga 2000 disitu tempe gembusnya saya potong-potong jadi 14 biji disini saya mau bolak-balik untuk tempenya dan ini sangat enak kalau pas hangat-hangat gitu ya temen-temen jadi saya nggak pernah ketinggalan namanya tempe dengan tahu itu sudah menu sehari-hari jadi makanan sehat ya temen-temen ini saya angkat dulu tempenya lebih singkatnya ini saya goreng-goreng semua sudah selesai dan disini saya mau potong tempe yang sisanya aku goreng ini buat nanti malam jadi saya potong-potong dulu jadi nanti saya masukkan kulkas saya bumbuhin pas kita mau makan kita tinggal goreng goreng hangat-hangat saya prepare dulu untuk tempenya ya temen-temen ini dengan tempe harga 2000 rupiah disini ada singkong yang sudah dicuci yang siap diolah dan disini saya juga mau siapin sayur ini sayur yang sudah saya beli tadi ini untuk nanti sore ya temen-temen jadi untuk sarapan pagi ini saya mau bikin ini dulu ya temen-temen singkong bola singkong coklat jadi disini singkongnya sendiri saya ambil separuh dari 4 kg berarti disini saya haluskan 2 kg ya temen-temen jadi disini nanti mau saya frozen di kulkas jadi nggak digoreng semua temen-temen pas kita mau makan baru kita goreng yang hangat-hangat gitu ya mungkin ada yang sama punya singkong bisa dibuat seperti ini jadi kita lebih irit kalau mau bikin camilan jadi singkong bisa diolah berbagai macam makanan jadi kalau pas bosen bisa dibikin seperti ini 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 singkat bikin videonya jadi cara memasukkan coklatnya di lubangin dulu jadi biar nggak kemana-mana untuk si coklatnya gitu ya temen-temen disini saya bulat-bulatin saya masukkan coklatnya gimana caranya biar nggak keluar dari lubang yang sudah kita buat jadi diremes-remes biar bulat gitu ya jadi disini saya tambahin gula sama garam aja temen-temen jadi saya nggak memakai kelapa ya jadi disini saya memakai tepung tapioca saya kasih 2 kg dikasih 4 sendok itu ini lanjut saya goreng dan disini saya mau masak untuk payah sayur papaya kebetulan disini ada sedikit kacang panjang jadi saya campurkan jadi satu singkat ceritanya ini saya masukkan papaya yang sudah saya potong memanjang sesuai selera ya temen-temen kalau memang temen-temen mau memasak papaya mau dibikin seperti ini bisa jadi contoh masakan oseng-oseng papaya ini rasanya pedes nanti temen-temen jadi saya bikin pedes dan maaf nggak sampai ngevideo untuk potong-potong bumbu-bumbunya disini papaya di sini papaya sendiri saya nggak beli temen-temen kebetulan saya lagi menanam di depan rumah jadi kalau pas pengen bikin sayur papaya kita tinggal ambil di depan rumah gitu ya disini saya masukkan saya aduk-aduk biar tercampur dengan rata gitu ya oke lanjut disini buat temen-temen yang mau ditambahin kecap itu enak sekali jadi disini saya masukkan garam penyedap rasa gula dan disini ada sedikit tempe ya temen-temen yang sudah saya goreng saya campurkan jadi satu jadi menu saya sangat sederhana sekali jadi kalau mau buat sarapan cocok di pagi hari ataupun di sore hari gitu ya temen-temen jadi disini sendiri saya nggak memakai kecap jadi saya pengennya nggak memakai kecap gitu oke disini saya tambahin untuk berlengkapnya saya bikin sambal kurang pas kalau nggak ada sambalnya ya karena disini ada tempe gembus jadi saya tambahin sambal gitu oke saya aduk-aduk dulu untuk sambalnya oke disini saya sudah selesai mari salap sarapan jadi menunya ini aja temen-temen ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment subscribe and share oke 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 oke